selamat menikmati malu pada diri saya sendiri kenapa saya masih minta ke orang lain kenapa saya masih bergantung kepada orang lain kenapa saya masih mengharapkan dari orang lain nah ini kisahnya Nabi menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yakni Bani Israel Bani Israel banyak kisah-kisah yang ibrohnya luar biasa suatu ketika Musa alaih salam dan kaumnya hendak hijrah dari Mesir ke Palestine di tengah perjalanan ia tersesat tersesat tidak tahu arah tidak tahu arah akhirnya tanya ke warga sekitar ini bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui jalan menuju Palestine menuju Syam lah tokoh masyarakat disana bilang bukankah telah ada perjanjian Nabi Yusuf ketika kaum Bani Israel hendak meninggalkan Mesir jasadnya Nabi Yusuf juga dibawa oh iya aja pak cari tahu di mana jasadnya Nabi Yusuf siapa yang tahu seluruh warga tidak tahu hanya ada satu nenek tua yang tahu di mana jasadnya Nabi Yusuf akhirnya dipanggil nenek tua itu wahai nenek disini oke tolong beritahu saya di mana makamnya Nabi Yusuf akan kami bawa sesuai dengan nadarnya beliau apa kata nenek oh gak bisa ada syaratnya dong apa syaratnya syaratnya adalah kumpulkan saya dengan engkau wahai Nabi Musa di surganya Allah kata Nabi Musa oh ini permintaan berat ini turun jipil ya Musa kebulkanlah syaratnya Allah mengabulkan akhirnya Nabi Musa bilang oke kasih sih ayo tunjukkan mana makamnya nanti Yusuf setelah dibuka digali makamnya dibawa muncul cahaya yang sebagai petunjuk jalan hikmahnya adalah nenek ini tahu yang minta ini Nabi kalau Nabi yang minta lalu dengan syarat apa dengan dengan minta didoakan dan Nabi yang mendoakan pastikan makbul dan mintanya si nenek ini gak gak kecil minta dikumpulkan di surganya Allah ini permintaan yang sangat besar karena tahu nenek ini tahu ketika Nabi Musa yang 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 menjamin pasti dikabulkan sama Allah akhirnya mintanya yang tinggi lah saya ini loh selama ini kalau minta remeh temeh kecil-kecil ya Allah aku minta seh aku minta kaya minta harta minta naik jabatan dan segala macam itu permintaan kecil padahal Allah Tuhan kita ini pasti mengabulkan kenapa aku kok minta yang kecil-kecil ini yang bikin aku malu lalu yang kedua kenapa aku masih ragu padahal Allah ini kan maham mengabulkan pasti mengabulkan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya ayo berdoa lah kalian kepadaku aku akan kabulkan waktunya kapan saat tahjud saat antara sholat adhan dan ikhomah saat turun hujan banyak sekali waktu-waktu yang mustajat tempat-tempat yang mustajat dimana di kaabah rawdoh dan segala macam itu dijamin sama Allah doanya dikabul tapi kenapa kita mintanya kok remeh temeh kok gak minta yang tinggi besar sekalian lah hikmahnya teman-teman mungkin jika teman-teman mendengar ini juga maka yakinkan pada diri ini bahwa Allah pasti mengabulkan karena Allah pasti mengabulkan minta yang tinggi minta apa? surga ya Allah saya minta bisa memandang zatmu kelak di akhirat ya Allah itulah permintaan yang paling tinggi dan mintalah itu karena kita punya Tuhan yang maha mengabulkan semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati